Cewek ini cantiknya kebangetan, kebangetan cantiknya, bahkan materinya pun kebangetan Dalam setiap baiknya saya minta gitu, saya kasih karena kasihan Tapi karena saya sedang meneliti, saya sedang mengamati ada tugas Ya akhirnya saya masuk, saya chat, saya berinteraksi Sampai suatu ketika dia minta bantuan dibayarkan pinjaman online sebesar Rp650.000 Karena dia hanya punya uang Rp250.000 Ya sudah, akhirnya saya bantu, kasih Rp400.000 Dan saya bilang, kamu jangan pinjam online karena harga bunganya mahal Bunganya itu mencekik Demi memuluskan penelitian saya ini, saya janjikan dia ini Bahwa tanggal 22 saya gajian, saya akan kasih dia transferan duit Dan ngecek Tanggal 22 tiba, dia pun dari pagi sampai siang terus marah-marah lagi Sampai mengatakan seri pembohong, dasar laki-laki katanya pembohong Buka PHP, suka ingkar janji Ya saya ketawa di gituin bro Maksudnya orangnya tidak pernah bohong Tidak pernah ingkar janji Terus saja dia bilang seperti itu Seperti itu Ya katanya dia butuh untuk bayar kosan Rp800.000 Plus pergi ke salon Rp200.000 Dia minta Rp1.000.000 Padahal baru dua hari kemarin bisa kasih Rp400.000 Akhirnya saya sentil Ya kalau begitu kamu harus jadi bibib saya aja lah Biar enak gitu Biar sama-sama menguntungkan Kamu pengen dopet saya, saya pengen hati kamu Lalu dari Rp1.000.000 dia menaikkan permintaannya menjadi Rp2.000.000 Saya setimu-setimu saja Ini cewek ngetes Oke kata saya Kalau itu yang saya mau saya akan transfer Kasih bom gig Rp900.000 Dan kamu jadi kasih saya Dia bilang apa? Iya transfer dulu Akhirnya saya transfer Bom gig Dan apa yang terjadi Dia tertawa dan mencapakan saya Saya tertawa saja Live TikTok ini sudah dijadikan ajang untuk mencari duit Dengan cara menipu Dengan cara membohongi Dengan cara mengobrah as marah Entah itu Si cewek-cewek ini melakukannya secara individu Maupun secara kelompok Ataupun mereka kerja di agensi Tergabung di family Sindikat pejahatan di live TikTok ini sudah saya baca Saya itu meneliti dari pagi hingga ke pagi lagi Saya sudah menemukan bukti-buktinya Anjing Kalian sedang berhadapan dengan Gus Amau Silahkan lihat kalian ditandat hanya politik youtube channel Ya Pak Gus Amau Saya lah yang membongkar kebusukan orang-orang EPI, HTI, PKS, MUI, Hilapah Dukung Rijik, Dukung Baha Yang namanya dibuli, diancam, dibunuh Udah gak aneh Yang saya lawan pencahat Kelas kakak Sekarang yang saya lawan cewek-cewek cantik Yang mengobrah as marah Dengan menipu Untuk mengobrah cewek-cewek Cowok-cowok yang memang sedang Mencari cinta Kalau kita mau jujur Life yang kalian buat itu sampah Gak ada manfaatnya Gak ada gunanya Gak ada unsur pendidikannya Tidak ada unsur keagamaannya Tidak ada unsur kerohanian Cuma obrah asmar Untuk menjerat Cowok-cowok berduit Yang sedang mencari cinta Korbannya sudah sangat banyak Saya kata Jutaan, puluhan juta Mereka gelontorkan Untuk mendapatkan hati kalian Tetapi kalian Cewek-cewek cantik Di TikTok Hatinya busuk Jahat Dan suatu saat Kalian akan kena Balasannya Cewek-cewek cantik ini Tidak sadar Kalau mereka sedang Diteliti oleh Gus A.A.Mau Saya paling benci Dengan orang-orang jahat Di politik Saya ditakuti Kali ini Saya ingin menyelamatkan Para laki-laki Yang punya Cinta sejati Yang selalu Dipermainkan oleh Cewek-cewek brengsek Yang menjual Kejantikan palsu Dimana Si cewek-cewek ini Menguras Duit Para laki-laki Yang punya Cinta sejati Saya siapkan dana Ya karena Dana ini Merupakan Sumbangan Dari para fans Para fans Saya ketawa-ketawa Ketika mendapatkan Laporan saya Seperti itu Cewek-cewek jahat Seperti ini Harus kita hancurkan Harus kita lawan Tapi untuk Menghancurkannya Ya kita harus masuk Harus pura-pura Saya ambil Sepuluh cewek Sampai Dua belas Cewek Saya Pura-grip Buka Pembicaraan Dan memang Cewek-cewek Cantik ini Brengsek Anjing banget Dari data Yang sudah saya kumpulkan Ya sudah banyak Korban Yang selalu Ngirim Gip Ratusan ribu Sampai jutaan Yang sudah kirim Transferan Sampai Dua hingga jutaan Yang Ujung-ujungnya Mereka Dicapakan Begitu saja Dianggap teman Dianggap pacar online Padahal Sebenarnya mereka Sangat berharap Hati cewek ini Diberikan kepada dia Ya katanya Mereka single Katanya Cewek ini single Punya pasangan Lagi cari penamping Eh tahu-tahunya Itu cuma main-main Saya katakan Dua cewek-cewek cantik Yang sudah Banyak Mempermainkan Cowok-cowok Yang Sedang cari penamping Suatu saat Kalian akan Kena karmanya Bisa saja Ada yang Perkosa Membunuh Menculit Dan sebagainya Apakah kalian Tidak sadar Bahwa kejahatan Sudah Nanti kalian Selamat menikmati